Shalom, 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 bokerto, selamat pagi semuanya, selamat memasuki harinya Tuhan, hari dimana kita menempunya lagi di atas firmannya, di atas kebenarannya, dan kita sedang mengarah kepada rancangan yang Tuhan siapkan buat kita semua, supaya kita menggenapi. Apa kabar anda semua? Semangat, dasyat? Yes, praise the Lord. Hari ini kita akan berbicara tentang, kemarin saya katakan, no identity, no promised land, tidak ada identitas, tidak ada tanah janji. Karena itu hari ini tagline-nya, who has the right for the promised land? Siapakah yang memiliki hak untuk tanah janji? Sebab kita akan melanjutkan dari apa yang kita sudah kupas kemarin, bersama-sama dengan roh kudus. Who has the right for the promised land? Siapakah yang mempunyai hak untuk tanah janji? Nah, bukalah hatimu, mari kita sapa dia, katakan kepada dia, Bapak, terima kasih buat pagi ini, hari yang kau beri buat kami, untuk kami berjalan, tetapi kami mengucap syukur, hari yang kau beri adalah supaya kami kembali mengerti kebenaran yang dibukakan untuk kami. Terima kasih, Bapak, kami menyambut firmanmu, kami menyambut kehadiran rohmu yang kudus untuk mengajar kami. Serpujilah engkau kekal selama-lamanya, dalam nama Yesyua Hamasiyah, kami berdoa, haleluya. Amin. Sangat amat penting untuk kita memahami bahwa tidak semua orang yang akan masuk ke tanah janji, tidak semua orang yang akan masuk di dalam penggenapan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Hanya orang-orang yang tertulis di dalamnya, itulah orang-orang yang akan masuk tanah janji. Siapakah mereka yang tertulis di dalamnya? Itu adalah orang-orang yang, Alkitab katakan, yang sudah dimetraikan dengan namanya. Ingat, orang-orang yang sudah dimetraikan dengan namanya, itu adalah orang-orang yang akan masuk ke tanah janji. Siapakah orang-orang dimetraikan dengan namanya? Bukan hanya kita dimetraikan, tetapi ketika kita dimetraikan dengan namanya, berarti kita memberi diri kita untuk dicipta kembali. Sebab hanya orang-orang yang dimetraikan namanya, diciptakan kembali. Itulah orang-orang yang memiliki identitas sesuai dengan namanya yang termetrai atas kehidupan orang itu. Dan mereka lah, orang-orang itulah yang berhak masuk ke tanah janji. Kembali kita akan lihat apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang ke-7. Mari kita lihat lagi, Yesaya 43 ayat 7. Dikatakan begini, Setiap orang atau semua orang yang disebutkan dengan namaku. Sekali lagi, Yesaya 43 ayat 7. Who has the right for the promised land? We look over for from the Isaiah 43.7. Dikatakan, everyone that has my name on it. Setiap orang atau semua orang yang disebutkan dengan namaku. Semua orang atau setiap orang yang disebutkan dengan namaku. Nah, orang-orang disebutkan dengan namanya, dikatakan di bawahnya, Ku ciptakan untuk kemuliaanku, ku bentuk dan yang ku jadikan. Jadi, orang-orang yang ada namanya, namanya itu bukan status agama. Tapi namanya itu berbicara tentang ciptaan. Atau, kalau kita kemarin saya sudah bahas tentang branding. Branding. Itu namanya itu ada brand, itu adalah metrei. Itu adalah akses. Orang-orang yang masuk ke tanah perjanjian haruslah orang-orang yang memiliki namanya. Jadi, bukan hanya metrei atas kita nama itu, tetapi nama itu harus melahirkan satu identitas. Dari namanya yang dimetrekan atas kita, akan melahirkan satu identitas di dalam namanya. Nah, kita harus tahu, dosa sebenarnya membuat manusia tidak punya identitas. Dosa membuat manusia tidak memiliki masa depan. Dosa membuat manusia meraba-raba. Dosa membuat manusia berjalan seperti di dalam keadaan yang tidak menentu. Seperti tidak ada tujuan. Hidup manusia lihat, tidak ada tujuan. Manusia berusaha mencari tujuan yang jelas. Tetapi, kalau kita lihat di luar Kristus, maka tidak ada kepastian di dalamnya. Hanya orang-orang yang memiliki namanya. Hanya orang-orang yang memiliki namanya. Waktu kita dimetrekan dengan namanya, maka kita diberikan kesempatan untuk kita dilahirkan. Kita diberikan kesempatan untuk dilahirkan menjadi satu identitas di dalam namanya. Di dalam namanya. Jadi penting untuk kita pahami bahwa, ya apa yang dikatakan dalam YSYM 43 E7, ya setiap orang yang ada nama Tuhan atasnya, itu adalah orang yang harus dicipta kembali. Kenapa? Karena manusia semua sudah, ahlak manusia semua sudah rusak oleh dosa. Jadi mereka harus diperbarui. Dicipta artinya diperbarui. Pola pikirnya harus diperbarui. Sikap hatinya harus diperbarui. Perkatannya harus diperbarui. Karakternya harus diperbarui. Itu sama saja orang-orang itu kembali diciptakan menjadi satu identitas. Identitas dengan namanya. Jadi dibalik, what is behind the name? Apakah yang ada dibalik sebuah nama? Dibalik sebuah nama ada karakter. Dibalik sebuah nama ada identitas. Nah satu-satunya, orang yang berhak masuk tanah janji adalah orang-orang yang membawa namanya. Dimana di dalam namanya itu ada identitas. Behind every name there is identity. Now the only identity that can enter into the promised land is the one that has the identity that bears his name. That comes from his name. Orang-orang yang dilahirkan dari namanya. Itulah orang-orang yang berhak masuk ke tanah janji. Coba kita lihat ada dua ayat yang berhubungan dengan itu. Ayat yang berhubungan dengan itu. Pada waktu Yesus bercakap-cakap. Waktu Yesus bercakap-cakap dengan. Ada seseorang Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Waktu Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Kita lihat ya. Waktu itu Nikodemus melihat Yesus ini berbeda. Seseorang yang penuh hikmat, penuh otoritas, dan luar biasa. Dari percakapan dengan Nikodemus kita akan melihat begini. Yohanes pasal ketiga. Kita ayat ayat tiga. Yohanes tiga ayat tiga. Mari kita lihat. Yohanes tiga ayat tiga. Yesus menjawab, Nikodemus. Yesus menjawab. Katanya. John 3.3. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Ia tidak dapat melihat kerajaan sorga. Tidak dapat. Unless you are born again. You cannot see the kingdom of God. Pertanyaannya. Apa hubungannya. Untuk melihat kerajaan sorga dengan dilahirkan kembali. What has got to do with the kingdom of God and with the new birth. The born again. What has got to do with it. Apa hubungannya melihat kerajaan sorga harus dilahirkan kembali. Maksudnya Yesus berbicara apa. Ya orang-orang memakai ayat ini. Untuk berbicara tentang pertobatan. Tapi saya mau tegaskan apa yang Yesus sampaikan adalah orang-orang yang berhak mewarisi kerajaan sorga. Adalah orang-orang yang memiliki identitas yang layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. So Yesus dilihat oleh Nicodemus. Seorang pribadi yang berbeda. Perkataannya. Pesannya berbeda. Karena Yesus membawa satu identitas. Yesus sudah memperkenalkan satu identitas. Jadi waktu Nicodemus bertanya. Nicodemus sebenarnya bertanya tentang. Kenapa engkau seperti orang yang memiliki otoritas. Kenapa engkau guru, rabbi, The way you talk, you are just like you are talking with someone with authority. Kamu berbicara seperti seseorang memiliki otoritas. Dan Yesus menjawabnya begini. Tentang kerajaan sorga. Sebenarnya apa hubungannya antara pertanyaan Nicodemus tentang someone in authority with the someone, dengan jawaban Yesus, You must be born again to inherit the kingdom of God. Sebenarnya apa yang dilihat oleh Nicodemus, Orang yang memiliki otoritas adalah orang yang memiliki identitas yang berbeda. Berbeda dengan yang lain. Waktu Nicodemus melihat Yesus seperti orang memiliki otoritas. Lalu Yesus menjawab kamu harus dilahirkan kembali untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sebenarnya dari percakapan itu, Nicodemus sedang melihat kamu pribadi yang lain. Kamu memiliki identitas yang berbeda. Identitasmu adalah seseorang yang memiliki otoritas. Dan Yesus menjawabnya demikian. Nah, itu menjelaskan kepada kita semua bahwa Kerajaan sorga atau promised land Atau janji-janji Tuhan yang tersedia untuk digenapi di bumi ini Hanya berlaku bagi orang-orang yang terlebih dahulu Terlebih dahulu Membuka hatinya untuk dicipta ulang. Sehingga apa? Hanya orang yang dilahirkan, yang dilihat lahirkan kembali Dengan identitas yang benar Yang ada pada namanya Itulah yang berhak masuk ke tanah janji. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita beri diri kita Waktu roh kudus hadir Memberikan firman ini Memberi diri kita untuk diperbarui Kata dicipta ulang Dilahirkan Sebenarnya begini When you are born again Then you have a different mindset You have a new mindset Kalau kamu dilahirkan Berarti kamu memiliki pola pikir yang sama sekali baru Bukan pola pikir yang dicampur-campur Dilahirkan kembali Berbicara tentang pola pikir yang sama sekali baru Sikap hati yang sama sekali baru Gaya hidup yang sama sekali baru You are being born again with the new identity in his name Kamu dilahirkan dari identitas yang ada pada namanya Nah orang-orang yang seperti itu Itulah orang-orang yang berhak masuk ke tanah janji Maukah anda masuk ke tanah janji? Karena firman Tuhan harus digenapi di bumi ini Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memberi dirinya Untuk diperbarui pikirannya Diperbarui hatinya Diperbarui attitude-nya Diperbarui karakternya Atau dengan bahasanya Yesus Dilahirkan kembali Being renewed means being reborn Diperbarui artinya dilahirkan kembali Being renewed means being reborn Diperbarui Menurut bahasa Alkitab Bahasanya Yesus adalah Dilahirkan You cannot mix it Kamu tidak bisa campur-baur Antara hidupmu yang lama Pola pikirmu yang lama Untuk kamu masuk kepada Pengertian Tanah janji Dengan pengertian yang baru You can never mix with the new understanding With the old understanding Kamu tidak dapat menggabungkan Pengertian yang baru Dengan pengertian yang lama Kamu tidak dapat menggabungkan Pola pikir yang baru Dengan pola pikir yang lama You can never mix the old mindset The new mindset With the old mindset Can never mix it The new paradigm With the old paradigm Tidak dapat mencampur aduk Paradigma yang baru Dengan paradigma yang baru Dengan paradigma yang lama It's got to be totally brand new Tidak bisa Nah bagaimana caranya Kita harus mengizinkan roh kudus Melatih kita setiap hari Sampai betul-betul Cara pikir kita betul-betul baru Sikap hati kita betul-betul baru Pikiran kita betul-betul baru Karakter kita harus benar-benar baru Yes we can Yes you can Bisa Kenapa Bersama dengan roh kudus Roh kudus akan mengajar kita Untuk memiliki pribadi Dengan identitas yang baru Sesuai dengan namanya Memang itu tidak bisa terjadi Dalam semalam Tapi waktu kita berjalan Day by day Waktu kita berjalan Dari hari lepas hari Kehadiran roh kudus Akan memimpin kita Dalam seluruh kebenaran Dan dia lah akan mengajar kita Untuk bagaimana Membuang pola pikir yang lama Lalu Masuk di dalam pola pikir yang baru Being reborn Being renewed Means being reborn Diperbaharui Itu berbicara Dilahirkan kembali Supaya semuanya Hidup kita Karakter kita Benar-benar baru Nah orang-orang yang seperti ini This is the criteria Ini adalah kriteria Untuk orang-orang Memarisi tanah yang baik Dan luas itu Maka itu saya mau saran Dari depan anda Come on quickly Cooperate with the Holy Spirit Bekerjasamalah dengan roh kudus Supaya identitas yang sesungguhnya Di dalam namanya Tercipta Atau dilahirkan Dalam hidupmu Supaya anda bisa masuk Kepada apa yang dijanjikan Saya satu lagi Ayat lagi yang terambil Di dalam Sekarang Tadi Yesus Tapi sekarang Paulus Bagaimana Paulus berkata Tentang orang-orang ini Yang akan memarisi tanah janji Dalam Ephesus 2 Ayat 10 Kita sudah lihat Ephesus 2 ayat 10 Beberapa hari yang lalu Tapi mari kita lihat lagi Ephesus 2 ayat 10 Karena kita ini Buatan Allah Atau we are made by God Elohim Kita buatan dia Tapi kita harus Dicipta Dalam Kristus Yesus Lihat itu Sekarang Paulus ngomong begitu Dicipta dalam Even though we already Being made by God But we need to be Recreated in Christ Jesus Kita harus dicipta ulang Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan sebelumnya Ia mau Supaya kita Hidup Di dalamnya So praise the Lord Mari quickly Kita hidup di hari-hari terakhir Dimana ada janji-janji Tuhan Yang harus terkenapi Sebelum dia datang kembali Dan Tuhan Rokudus berbicara kepada saya These promises Janji-janji ini Hanya bisa terwujud Bagi orang-orang Yang berkata Ya Tuhan Aku harus Diperbaharui Dicipta ulang Supaya Hidupku Pikiranku Karakterku Itu benar-benar Baru Di dalam Firmannya Karena ada Metrain Namanya atas hidupku Dan Waktu kita menyambut Rokudus Maka Rokudus Selain akan memimpin kita Seperti itu Karena Apa yang saya lihat Tidak banyak orang mengerti Peran Rokudus Atas seseorang Bukan hanya soal Bahasa Bahasa lidah Bukan soal Bahasa rock Hadiran Rokudus Ya memang Jemaat mula-mula Dengan tanda Dengan bahasa yang baru Tetapi sebenarnya The essence of the Holy Spirit Esensi dari Kadian Rokudus Adalah membawa kita Masuk Kepada permulaan yang baru Masuk Kepada Identitas yang baru Di dalam Kristus Jadi mari sambutlah Kadian Rokudus Dia akan mengajar Anda Setiap hari Jangan bertahan Dengan identitasmu Yang lama Jangan kamu pertahankan Inilah Inilah cara saya Inilah aku Tuhan menerima Aku apa adanya Saya sering mendengar Kalau saya melayani Anak-anak muda Sering ada Pernyataan begini Tuhan menerima Aku apa adanya Yes Pada waktu dia menerima kita Dia menerima kita Dalam keadaan berdosa Tetapi sekarang Rokudus Mau membuat kita masuk Kepada Identitas yang sebenarnya Dan waktu kita Memberi diri kita Untuk dibangun kembali Kita harus benar-benar Rela Menanggalkan halal yang lama Kita tidak bisa lagi berkata Ini aku Memang karakterku Seperti gini Gak ada orang bisa rubah Ya kalau kita sudah punya Statement seperti itu Jangankan manusia Tuhan pun Akan menghargai Kalau kamu mengambil keputusan Untuk hidup di dalam Karakter yang lama Tetapi berbagailah orang Yang mau kerjasama Berbagailah orang yang berkata Oh aku harus diperbarui Pikiranku Oh aku harus diperbarui Pola pikirku Perkataan dan sikap hatiku Aku harus diperbarui Aku mengundang roh kudus Supaya mengajar aku Hari lepas hari Supaya aku menggenapi Apa yang tertulis tentang aku Apa yang tertulis tentang kita Di dalam gulungan kitabnya Di dalam blueprintnya Adalah kita yang mewarisi Tanah janji Tanah luas yang baik Dengan identitas yang baru Kalau kemarin Saya bagi tentang No identity No promised land Betul Hanya orang-orang Yang sudah dilahirkan kembali Di dalam namanya Memiliki identitas Dari dia Itulah orang-orang Yang berhak memasuki Tanah yang baik Dan tanah yang luas The promised land Janji-janji yang harus tergenapi Di hari-hari terakhir Karena itu mari Kuatkan dan teguhkan hatimu Berjalankan setiap hari Bersama roh kudus Ingat apa yang roh kudus Mau ajar Lewat keadaan sekeliling kita Mungkin Waktu kita mengalami tantangan Waktu kita mengalami Benturan permasalahan Yang harus kita ingat Bukan masalahnya Kita doakan supaya selesai Tapi yang harus kita ingat Kita berdoa Kita harus minta hikmat Tuhan lewat masalah yang aku hadapi Berikan aku hikmat Apa yang kau sedang kerjakan Dalam hidupku Sebaliknya Saya sering melihat Orang datang kepada saya Orang minta didoakan Supaya masalahnya selesai Pak Timi Tolong doakan Supaya masalahku selesai Aku punya masalah keuangan Aku punya masalah perusahaanku Hancur Masalah hutang Aku punya masalah Blah-blah-blah Banyak sekali yang minta doakan saya Tentang masalah mereka Tapi saya mau berikan solusi Memang masalah itu ada What should we do with the problems Apa yang harus kita lakukan Dengan masalah yang kita hadapi Sekarang Kita harus memandangnya berbeda Ketika kita menghadapi masalah Kita harus bisa melihat Masalah itu Sedang berbicara apa Tentang kita Yang harus dilahirkan Di dalam identitas yang baru Percayalah Tuhan bekerja sama Lewat keadaan sekilir kita Untuk supaya identitas baru Di dalam Kristus Segera dilahirkan Mungkin ketika Kita menghadapi masalah Tuhan mau Identitas baru itu lahir Apa itu misalnya Kita harus mulai Misalnya kesabaran Atau apa Kita mulai Tekun Kita mulai Bisa mengampuni Semua yang terjadi Di sekilir kita Pasti berhubungan Dengan penciptaan kembali Supaya kita Menghadapinya Berbeda Karena itu Saya mau katakan Ada orang-orang dari Livestreaming ini Menghubungi saya Secara pribadi Untuk berdua Tolong doakan masalah saya Tolong doakan Supaya masalahku selesai Nah lewat Livestreaming ini Saya mau sampaikan Buat Anda yang sedang Menghadapi masalah hari ini Jangan lihat masalahnya Lihatlah apa yang Tuhan Sedang jadikan Di dalam hidupmu Kita harus melihat Apa yang Tuhan Sedang katakan Apa yang Tuhan Sedang jadikan Lewat hidup kita Identitas dari Namanya yang ada pada kita Waktu kita Menghadapi masalah Apa sih yang sedang Tuhan mau jadikan Dalam hidupku Mungkin Sikap hatiku Masih belum beres Mungkin cara berfikirku Mungkin perkataanku Mungkin gaya hidupku Masih belum Jadi masalah itu Masih ada Perhatikan baik Saya mau katakan ini Ketika kita mengerti Apa yang sedang Tuhan Ajar Maka masalah itu Selesai Kenapa Karena kita melihat Bagaimana Tuhan Sedang menciptakan kita Waktu kita melihat Tentang apa yang menjadi Rancangan Tuhan Atas hidup kita Lalu kita kerjasama Untuk supaya Identitas yang ada Di dalam dia Tercipta dalam kita Saya jamin Masalah itu akan selesai Karena masalah itu Tidak dapat bertahan Kalau Tuhan katakan Itu harus pergi Harus pergi Karena Tuhan bekerja Tuhan mengizinkan Permasalahan itu Untuk menjadikan kita Ingat Yesus M43 E7 Setiap orang yang ada Namanya Itu apa Itu akan dibentuk Dijadikan Untuk kemuliaannya Lewat apa Lewat keadaan sehari-hari Lewat permasalahan kita alami Itu Mempersiapkan kita Membentuk kita Menjadikan kita Seperti apa yang Tuhan mau Maka kita akan melihat Kemuliaan Tuhan Waktu itu sudah tercipta Masalah itu akan Selesai Jadi Saya mau Sampaikan kepada Anda Kalau Anda ada masalah Ya Anda bisa Bisa Japri bisa menghubungi saya Untuk saya doakan Tapi most important adalah Saya selalu menulis begini Kita harus bisa melihat Tuhan sedang mengajar apa Lewat masalah yang kita hadapi Waktu kita mengerti Apa yang Tuhan ajar Maka terciptalah Identitas Yang Tuhan mau Supaya terjadi dalam hidup kita Kemudian kita akan lihat Masalah itu Akan selesai Dengan sendirinya Praise God Dan kita akan melihat Bahwa kemuliaan Tuhan Ada dalam perjalanan kita Renungkan baik-baik Ayat ini Yesa 43 ayat 7 Renungkan baik-baik Karena kita nanti akan diperlihatkan Jauh ke depan Tuhan sedang berbicara That promised land is yours Masa depan Tanah janji itu Menjadi bagianmu Kalau kamu sudah memberi dirimu Rokudus Berbicara kepadamu Tentang identitas baru Di dalam namanya Waktu kamu Sepakat dengan Rokudus Maka apa yang menjadi bagianmu Yang adalah Tanah janji itu Dimana disitulah Mujisat Terobosan Pemulikan Itu terjadi semua disitu Asalkan kita harus Asalkan kita mau mengerti Apa yang Tuhan Sedang kerjakan Di dalam hidupmu So praise the Lord Biarlah hari ini Adalah hari kita mengucap syukur lagi Bahwa apa yang Rokudus Sedang kerjakan buat kita Itu untuk menjadikan kita Dan kita tidak perlu khawatir Karena masalah itu akan selesai Begitu kita Merespon firman nya Kemudian Tanah janji Promised land The kingdom Is prepared for you Kerajaannya tersedia bagi kamu Karena kita sudah Dilahirkan kembali Dari karakter yang baru Menjadi Dari karakter yang lama Menjadi karakter yang baru Praise the Lord Firman Tuhan Ya dan Amin Untuk orang-orang Yang mau bekerja sama Dengan apa yang Rokudus Mau ajarkan Kita semua Praise the Lord Remember Who has the right For the promised land The new identity In Yeshua In Christ Jesus Identitas Di dalam Kristus Yesus Itulah yang melayakan kamu Untuk masuk Di dalam tanah janji Kita semua Karena itu Waktu kita merespon firman Berarti kita semua Akan memiliki hak Untuk masuk Di dalam tanah janji Yang harus dimanifestasikan Di bumi ini Praise the Lord Karena itu Maju terus pada hari ini Bersuka citalah Renungkanlah firman Tuhan Lihatlah kepada dirimu Bagian bagaimana Di dalam dirimu Yang perlu di renew Atau perlu di perbarui Perlu di reborn Perlu dilahirkan kembali Praise the Lord Sampai jumpa Dalam perlindungan berikut Mari kita berjalan ke depan Jangan menoleh ke belakang Jangan melihat kiri kanan Jangan bangga Dengan halal yang lama Mari kita berkata Yes I am a new creation In Christ Jesus Aku adalah ciptaan baru My identity Now It's in the name of Yeshua Identitasku sekarang Adalah di dalam nama Yeshua Bukan lagi Identitas dosa Yang dibawa dosa Tapi I have the right I have the identity Maka Seperti ketika Nicodemus melihat Yesus berbeda Orang-orang juga Melihat kita berbeda Dunia boleh mengalami Gonjang-ganjing Tapi orang-orang yang sudah Memiliki identitas di dalam dia Tidak akan tergoncang Orang-orang akan melihat What an authority That this man has Otoritas yang luar biasa Orang ini punya Karena kita sudah dilahirkan Di dalam identitas Di dalam namanya Praise the Lord Yes Hallelujah Shalom atas hidupmu Shalom atas Pribadi yang baru Shalom atas keluargamu Shalom atas pekerjaanmu Shalom atas kegiatanmu Hari ini lagi Tuhan Yesus memberkati Stay focused Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Stay deep in this revelation Stay alive And stay connected With the covenant His covenant I love you I love you I love you Maju terus Keep moving on With the passion Dengan bergairah With the fire To fulfill The calling The destiny Until you reach The promised land Sampai kita masuk Ke tanah janji Hallelujah Praise God Wuh Bapakku mucap syukur Sebab kami adalah orang-orang Yang kau tentukan Untuk mewarisi tanah janji Di dalam namamu Ya Abba kami mau dilahirkan Kami mau jadi seperti apa yang tertulis tentang kami Yang telah kau menterikan Di dalam namamu Supaya kami menggenapi Apa yang tertulis tentang kami Dan kami masuk Di dalam tanah janji Yang harus dinyatakan Di bumi ini Supaya banyak orang tahu Bahwa masa depan Sungguh ada Di dalam engkau ya Abba Terima kasih buat hari ini Aku berdoa Supaya berkatmu menyertai mereka Menyertai kita semua Sepanjang hari ini Praise the Lord Bahu Hashem Yeshua Meleha Ulam Terpujilah engkau ya Abba Yesus Raja Alam Semesta Hallelujah Amen I love you Lord Thank you Jesus Wow Dasid luar biasa ya Yes Yesus Thank you Yesus Terima kasih.